PENYANYI CILIK Farel Prayoga telah berhasil mencuri perhatian setelah tampil di Istana Merdeka dalam acara Hatri ke-77 pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2022 kemarin. Setelah sukses menjadi penyanyi dangdut cilik terkenal, Farel Prayoga ternyata langsung mendapatkan hadiah satu unit mobil dari Presiden Jokowi. Pada video yang beredar di salah satu akun gosip Instagram, terlihat Farel sedang mencoba mobil baru pemberian Jokowi sambil mengelilingi halaman rumahnya di Banyuwangi. Sontak, potret Farel Prayoga sedang mengemudi di halaman rumahnya itu dibanjiri komentar netizen. Banyak dari mereka memberikan respons positif kepada siswa asal Banyuwangi tersebut. Alhamdulillah ikut seneng, semoga jadi awal yang baik buat dede Farel, tutur netizen. Selamat, sukses terus dan jangan putus sekolah Farel, tambah netizen lain. Semoga kamu sukses deh, ujar lainnya. Sebagai informasi, Farel Prayoga merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia memiliki bakat dalam tarik suara, bahkan sejak kecil ia sering mengamen di sekitar Banyuwangi. Nama Farel Prayoga mulai jadi perbincangan di masyarakat setelah mengcover berbagai lagu populer, termasuk lagu Ojo di Bandingke. Sebagai informasi, Farel Prayoga merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, ia memiliki bakat dalam bidang tarik suara, bahkan sejak kecil ia sering mengamen di sekitar Banyuwangi. Nama Farel Prayoga mulai jadi perbincangan di masyarakat setelah mengcover sejumlah lagu populer, termasuk lagu Ojo di Bandingke. Yuk simak lagi berita selanjutnya. Penyanyi dangdut cilik pendatang baru terpopuler Farel Prayoga Kian Cemerlang tampil di dunia entertainment. Usai Farel Prayoga jadi bintang tamu di ini bukan talk show dan trending di Youtube. Kini, Farel Prayoga anak dua bersaudara ini pun mulai merambah dunia entertainment. Bersama Rizwan Fadila, Farel Prayoga tampil bareng menjadi host di ini bukan talk show mendampingi Sule. Dikutip dari tayangan Youtube ini bukan talk show. Giliran Farel Prayoga dan Enjan yang roasting Sule sampai ngakak. Dua anak ini terlihat piawai saat opening acara talk show di kanal Sule Productions ini. Selamat datang di ini bukan talk show. Ini dia bintang tamu kita Enjan dan Sule. Ujar Farel Prayoga saat menggantikan Enjan dan Sule Sutisna jadi host. Sontak semua langsung tertawa, seperti dikutip kilascimahi.com, kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Usai membuka ini bukan talk show. Farel Prayoga, Farel Prayoga, ditegur oleh Enjan, panggilan akrab Rizwan Fadila. Lukok bajak acara gue sih, ujar Enjan kepada Farel Prayoga. Terserah gue dong, jawab Farel Prayoga. Ini kan acara gue, cecar Enjan sambil tertawa. Tapi kan yang pertama kali bikin trending gue, kila Farel Prayoga. Daripada berdebat panjang, Enjan pun menanyakan kepada Farel Prayoga apakah serius ingin menjadi host ini bukan talk show yang langsung diiyakan oleh Farel Prayoga. Kalau gitu, yaudah ini aja, sambil menunjuk Sule, yang suruh keluar, cetus Enjan dengan wajah polos. Sule pun menghampiri sambil bertanya kepada Farel Prayoga apakah bener ingin menjadi host. Ini maksudnya apa mau ngebajak acara ini, cetus Sule. Kalaupun memang mau menjadi host, Sule meminta kepada Farel Prayoga untuk meminta izin kepada Enjan sebagai host. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!